Ngajak Natali artinya seperti... Enggak, enggak ngajak, diundang Diundang, oke seperti apa Kang Sulek Perihal hubungannya nih sejauh ini Lihat aja nantilah ya Kenapa Kang Sulek? Ya lihat aja nanti ya Nanti pada pas dada waktunya lah Kenapa belum mau terbuka Gimana? Belum mau terbuka Perihal hubungannya Gimana? Belum mau terbuka Kang Sulek kemengeran Wah udah terbuka Ini kan berbahagia nih Kang Sulek Kenapa mau dipublikasikan aja? Apanya yang dipublikasi, udah publikasi Oh iya nih dengan pegangan tangan Maksudnya Apa nih kode nih? Iya Kenapa? Maksudnya memberikan kode atau seperti apa sih Kang Sulek? Kok wartawan lemes Memang juga wartawan Kang Oh gitu ya Gimana Kang? Ini berarti sudah ini ya Kang? Sudah resmi ya Kang? Ya kalau udah tahu udah lah Apa Kang artinya yang bikin Emang sosoknya Kang Natali seperti apa sih Kang? Baik Baik Kang Apa memang sudah klik ya Kang? Sudah klik ya gimana? Ya udah mantap Kang Sulek Ya nantilah ya Ini udah malam ya Tapi katanya ada yang bilang juga katanya Sesi Nang Kang atau gimana Kang Sulek Udah udah Ini saya mau masuk mobil ini Kang Sulek Kapan Kang Sulek? Nanti dikasih tahu ya Oke 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 Bang Sule dengan Mbak Natali, gimana nih? Kenapa? Sempat rame Kenapa rame? Kenapa? Bikin masalah apa sih? Santo! Gimana tuh Kang? Kabarnya Mbak Natali kan sempat berbindah keyakinan nih siapa? Oke, hijab sama Bang Sule, gimana nih? Itu kalo keyakinan memang udah dari dulu, dari tahun 2015, ya tahun-tahun lalu lah Jadi udah ada keinginan sendiri, dapet hidayah lewat mimpi, terus baru dikasih kesempatannya, terus baru berani Berarti Bang sudah lama ingin? Nah, bareng sama Kang Sule sendiri, kan sempat jadi terheboh, apa kabarnya kayak dari Kang Sule atau gimana? Emang kita dulu sering, awalnya collab-collab gitu, terus tiap malam dia sering curhat tentang konten dia, tentang kehidupan dia Curhat? Tentang, ya ngobrol, ngobrol bareng Tentang dia mau pindah keyakinan gitu, ya saya menampung semua sama obrolan dia Nah, mungkin dia gak ada kenalan untuk mau masuk Islam, gimana? Nah, bagaimana? Udahlah aku ikut di tempat kamu, ya lupa, panggil Ustadz, selesai Sekarang tinggal dia mesti koma, belajar hal lebih baik lagi, sekarang juga belajar, kemarin juga ya sholat, tuntung, bareng bareng, sama lah Alhamdulillah jadinya dia tuh memberikan berkasih buat saya untuk hal beribadah Saya jadi lebih mempelajari lagi, terus lebih sedikit rajin untuk beribadah, karena malukan saya sih Ya mau beribadah, beribadah, terus sayangnya ibadahnya benar, itu poinnya Tapi seperti ngasih wejangan dulu, ngasih kamu sebelumnya? Wejangan apa? Ya biasa aja, artinya kamu gimana keluarga kamu? Ya keluarga gak apa-apa Atau keluarganya juga, neneknya yang paling tua, muslim nomor 2, Kita campur-campur Gimana harus ada persetujuan, tetap, dan keluarganya mensupport Nah itu kan keyakinan diri dia sendiri, dia juga sudah lama Awalnya dia juga, aduh gimana ya aku ngomong keluarga, tapi gimana, dan lain-lain Akhirnya saya yakinin kalau memang kamu benar-benar yakin, ya kenapa enggak? Itu kan gak semua orang dapat hidayah seperti kamu Jangankan agama yang lain, agama kita pun muslim, dapat hidayah susah Berarti sempat memang ngomong juga sama keluarganya? Ya dia, dia yang ngomong karena saya bukan keluarganya, dan belum menjadi keluarganya Kalau dari Mba Natali sendiri tadi, karena mimpi itu mimpinya seperti apa gitu? Dapat hidayah apa sih yang akhirnya menguatkan dirimu? Kayak mimpi itu dibisikin kayak baca kalimat itu tuh syahadat ya? Dua kalimat syahadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dari dulu udah belajar Sekarang mungkin lebih mendalam lagi dalam hal ini Jadi memang udah biasa Terima kasih ya Ya terima kasih ya Karena kita musutin Santu Imala Jangan lupa nonton Santu Imala Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih